Dari berbagai sumber dana withdraw, sampingan online bisa kita jadikan satu dalam satu platform Indodak untuk kita investasikan dalam perdagangan kripto. Dengan demikian tidak akan mengganggu pendapatan pulanan untuk keluarga. Di sini tema utama saya ingin berbagi pada sahabat subcriber bagaimana cara mekanisme untuk mendapatkan sebuah hasil model gratisan untuk berinvestasi aset kripto. Salam berjumpa lagi dengan saya Mas Brune dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan resepi. Di saat semua terlap tidur, saya mencoba dengan sisa tenaga dan pikiran yang ada, mencoba mengadu nasib untuk berburu cuan. Walaupun tidaklah banyak hasil, hanyalah sekedar recehan, akan tetapi ini dari hasil tanpa modal dan gratisan. Menjadikan sebuah nilai tambah serta kepuasan, berapapun nilainya, itu sangat berarti bagi kita. Untuk itu, saya memilih mencari tambahan online yang tanpa modal alias gratisan. Dari berburu cuan hasil online ini, saya mempunyai mimpi, seperti anak muda pada saat ini yang lagi bombing untuk berinvestasi kurensi kripto. Dari sekedar ingin tahu dan sedikit belajar untuk mencoba berinvestasi dalam satu platform marketplace jual-beli aset kripto di Indodark. Di sini, tema utama saya ingin berbagi pada sahabat subscriber bagaimana cara mekanisme untuk mendapatkan sebuah hasil model gratisan untuk berinvestasi aset kripto. Untuk yang pertama, dari 5 tahun yang lalu, saya mengikuti banyak ragam platform survei online sebagai surveyor. Anda bisa cek sendiri akan kebenarannya pada konten-konten video yang saya buat beberapa tahun yang lalu mengenai cara kerja cuan di survei online pada rekomendasi video di atas. Juga bisa Anda saksikan pada link kolom deskripsi di bawah video ini. Di sana banyak saya bahas mengenai tutorial survei online hingga cuan. Yang kedua, untuk menambahkan hasil lebih, saya juga pada saat ini mencoba memburu receh dari hasil beberapa video pendek. Dengan banyak cara ragam mendapatkan poin dari sebuah absensi tiap hari sampai hasil mendapatkan referral. Yang hasilnya sebagian besar ke wallet dana. Baru kita migrasi ke saldo indodak. Untuk yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan cuan gratisan. Pada saat ini berbagai macam platform menambang atau mining cloud dari sebuah HP Android untuk mendapatkan receh dari nominal crypto. Seperti Bitcoin yang bisa kita langsung masukkan hasil pada saldo indodak untuk kita investasikan. Jadi dari beberapa mining cloud, ada yang langsung kita bisa transfer ke indodak. Seperti crypto tab yang Anda bisa saksikan caranya pada rekomendasi video di atas mengenai bagaimana cara mining dan transfer reward withdraw ke indodak. Dari berbagai sumber dana withdraw, sampingan online bisa kita jadikan satu dalam satu platform indodak untuk kita investasikan dalam perdagangan crypto. Dengan demikian tidak akan mengganggu pendapatan bulanan untuk keluarga. Meskipun kita tidak muda lagi, tapi segala daya usaha dan potensi harus kita maksimalkan untuk berkarya dan bekerja. Benar kata orang, dalam berkarya dan bekerja tak mengenal usia. Yang terpenting adalah terus semangat. Saat ini dalam menjalani beban hidup yang kian hari terasa makin berat. Inilah salah satu alasan faktor utama kita harus tetap berkarya. Walau dalam kondisi sesulit apapun, kita harus mampu menumbuhkan sikap positif dan optimis untuk yang lebih baik. Ini sebuah pengalaman pribadi. Bagaimana cara mendapatkan sebuah hasil tambahan yang pada saat ini sesuai dengan keadaan. Barang tentunya sebagai pekerja formal buruh full time dari sebuah perusahaan, tidak banyak waktu dan modal untuk melakukan usaha lain. Karena sebuah buruh perusahaan Anda tahu sendiri pendapatannya cukup dengan upah minum regional yang tentunya pas-pasan buat keseharian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.